Hari ini kita akan bersih-bersih, kita akan menyapu sampah-sampah yang menurut kita itu gampang, menurut kita itu sepele, yaitu sampah-sampah daun kering. Sampah-sampah daun kering ini guys, pokoknya ini akan menjadi bumerang sekali buat kita jikalau sampah tersebut menumpuk ya, karena bisa menyebabkan banjir. Oke guys, sekarang kita akan menyapu sampah daun kering, sebenarnya kalau misalnya kalian tahu daun kering ini bisa diolah lagi menjadi pupuknya guys, tapi ya berhubung kita kurang tahu prosesnya seperti apa, kita akan langsung ke pasan. Kita masuk ke dalam ini, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjaga lingkungan kita ya guys. Sampah-sampah daun kering ini adalah bisa menyebabkan banjir guys, karena secara tidak langsung sampah-sampah seperti ini akan menyumbat saluran air, sehingga akan menyebabkan kebanjiran yang sangat meresahkan sekali guys. Jadi kalau misalkan banjir itu jangan menyalahkan, apa namanya, jangan menyalahkan hujan, salah-salah diri kita. Karena diri kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik. Jadi mulai dari sekarang, kita harus memperduhkan lingkungan kita dengan menyapu sampah-sampah seperti ini, sampah-sampah kering seperti ini jangan dianggap sepilih ya guys, dan masukkan ke dalam karung. Dikumpulkan jadi satu. Jadi mulai sekarang, kita harus menjaga lingkungan kita, oke?